Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, mulai halaman 38. Nah, ini dia petunjuknya. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan membuat beberapa saran yang siswa di sekolah, sekolah yang, di sekolah kamu ya, ini Z-School, sekolah kamu, harus lakukan untuk menjadi pelajar yang lebih baik dan manusia yang lebih baik. Nah, ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan membuat daftar apa-apa saja yang kita harus atau tidak harus lakukan sebagai manusia dan sebagai pelajar. Kedua, masing-masing kita akan menulis pekerjaan tersebut atau tugas ini di selembar kertas. Terakhir, kita akan membagikannya saran-saran tadi di depan kelas atau ke kelas. Jadi, nanti akan ditanya oleh guru apa-apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebagai untuk menjadi manusia yang baik dan pelajar yang baik. Nah, kita akan menggunakan kamus, mengucapkan katanya dan menggunakan tanda baca secara benar. Kemudian, kita mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, silakan tanya guru. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita buat daftarnya dulu dalam bahasa Indonesia. Apa misalnya? Seandainya kita harus, ya, kita bagi dua, apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan. Kita harus, misalnya, tidak datang terlambat, selalu patuh pada orang tua, selalu patuh pada guru, selalu patuh pada atau menyayangi adik, bangun pagi, ya, menghormati teman, dan lain-lainnya. Yang tidak boleh dilakukan adalah, contohnya, kita tidak boleh buang sampah sembarangan, melawan kepada orang tua, guru, dan yang lainnya, ya, berkata kasar. Itu tidak boleh. Nah, setelah kita dapatkan daftarnya dalam bahasa Indonesia, maka kita lakukan, terjemahkan menggunakan kamus digital, yaitu Google terjemahan. Nah, ini kita buka dengan browser, ambil ini, silakan kalau punya Android, pergunakan download di Play Store Google terjemahan ini. Nah, ini dia. Nah, apa tadi yang harus kita lakukan? Kita harus hormat kepada orang tua. Nah, ini dia, bahasa Inggrisnya, ya. Terus, kita harus menyayangi adik atau menyayangi yang lebih muda, ya. Terus, apa lagi? Saling menghormati kita. Kita harus saling menghormati. Nah, itu yang contoh-contohnya. Silakan kamu buat perkiraan apa-apa saja yang harus dilakukan menjadi manusia yang lebih baik dan siswa yang lebih baik. Kemudian, yang tidak boleh lagi, yang tidak boleh kita lakukan, Contohnya tadi, kita tidak boleh buang sampah sembarangan, ya. Terus, apa lagi? Kita tidak boleh berkata kasar. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, silakan pergunakan apa-apa, diskusikan dengan kelompok apa-apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu tugasnya untuk halaman 38. Kita lanjut ke halaman 39. Nah, ini refleksi, ya. Kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksikan apa yang telah kita pelajari. Refleksi itu semacam timbal balik. Ya, kita akan mendiskusikan untuk menyelesaikan pernyataan dalam kotak. Nah, kotaknya ini. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa kita bisa memberikan saran dengan mengucapkan. Nah, apa jawabannya dengan mengucapkan. Nah, ini kita lihat ke atas. Nah, ini kan memberikan saran ini, ya. Nah, mengucapkan sul, ya. Dengan menggunakan sul dan sul not. Nah, ini sul, ini saran untuk larangan, ya. Untuk tidak boleh, saran kita. Nah, ini pakai sul. Nah, itu jawabannya. Dan diskusikan dengan guru, ya. Bagaimana yang sebaiknya. Apakah guru ada ide yang lain atau pendapat lain? Silakan diskusikan. Nah, sampai di sini dulu. Untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa. Sampai jumpa.